Beredar sebuah video yang menarasikan warga di Kabupaten Panai memboykot pemilu. Dalam video itu terlihat surat suara dirusak oleh warga. Keterangan video disebutkan bahwa warga distrik Yagai dan Kebo kecewa karena kelengkapan surat seperti lembar C1 plano tidak ada. Dilansir dari kompas.com, warga distrik Kebo dan Yagai bahkan membakar logistik pemilu. Mereka membakar kotak suara dan surat suara pemilu 2024. Aksi pembakaran itu terjadi pada Senin 13 Februari 2024. Kabulda, Papua Irjen Matius Defakiri menyayangkan apa yang terjadi di Panai. Pernyataan itu disampaikan Irjen Matius pada Selasa 13 Februari. Irjen Matius menyayangkan masih adanya kejadian pembakaran fasilitas pemerintah dan logistik pemilu di Panai. Untuk menangani masalah tersebut, ia memastikan akan mengirimkan tambahan personel ke Panai. Irjen Matius mengatakan, pengiriman pasukan itu dilakukan untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga mengimbau jajaran di Polres daerah Rawan untuk meningkatkan kewaspadaan. Hal itu dilakukan agar peristiwa yang mengganggu jalannya pemilu 2024 tidak kembali terjadi. Adapun sebelumnya, warga di Panai melakukan aksi pembakaran kantor distrik Daya Piru. Mereka membakar kantor pemerintah karena lokasi pemungutan suara di wilayah tersebut dipindahkan ke distrik lainnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.